Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, adalah tokoh kunci pada awal abad ke-20. Namun, pada tanggal 28 Juni 1914, kehidupan dunianya berubah secara dramatis. Pada hari itu, Franz Ferdinand dan istrinya, Sofi, mengunjungi Sarajevo, Bosnia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Mereka menjadi target Gavrilo Princip, seorang anggota kelompok nasionalis Serbia yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan Austria-Hungaria. Saat konvoy Franz Ferdinand melewati kota, serangkaian kejadian tragis terjadi. Sebuah bom dilemparkan ke arah mobilnya, tapi gagal meledak sepenuhnya. Meski terkejut, pasangan ini melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit untuk mengunjungi korban luka. Di persimpangan jalan yang sempit, Franz Ferdinand dan Sofi diserang oleh Princip. Dalam serangan terburu-buru, mereka tertembak mati.